Bih, katanya bukannya kalau Corona tuh dia harus ada penyakit tambahan gitu ya, biar sampai akhir menyebabkan meninggal gitu, tapi kok kayak sekarang cepet banget kasusnya, terus yang meninggal juga banyak, kayak serem banget ya COVID-nya. Kalau bicara serem ya, sebenarnya di tengah pandemi ini, selain Corona nih, ada virus lain yang juga menyeramkan, yang sebenarnya kita juga mesti waspada dan kita pikirkan itu baik-baik. Virus apaan? Pernah denger Inhumanity Virus? Hmm, apaan tuh? Kita tunjukin ya. Jadi, kalau ngomongin Corona gitu, setiap hari kan kita bahas-bahas itu, virusnya udah sering banyak kebahas ya, sama orang-orang. Nah, tapi yang virus satu ini, aku sih bilangnya Inhumanity Virus ya. Jadi maksudnya bukan apa ya? Virus yang diakibatkan karena matinya rasa kemanusiaan. Serem kan? Nih, contohnya apa? Gejalanya. Lihat berita. Nih, ya. Banyak orang-orang, pasien berbohong soal riwayatnya dia berpergian, pernah kontak dengan kasus positif. Ini di sini, 21 tenaga medis positif virus Corona karena keluarga berbohong soal pasien. Berita berikutnya, dokter di salah satu rumah sakit umum daerah meninggal gara-gara terpapar Corona karena pasiennya bohong. Dia nggak bilang gitu kalau dia habis dari tempat transmisi lokal. Dia nggak bilang kalau dia pernah kontak sama pasien positif gitu. 46 tenaga medis di salah satu rumah sakit provinsi, dia positif. COVID-19, gara-gara apa? Nih, perawatnya, spesialisnya, tenaga penujang medisnya positif hingga non-medisnya karena pasien nggak jujur pernah ke zona merah COVID-19. Kondisi seperti ini, itu salah satu gejala yang mungkin diakibatkan karena ya kalau masih ada rasa kemanusiaan, pasien nggak akan bohong. Itu gimana ya pasiennya? Dia ngerasa bersalah nggak ya setelah akhirnya dia bohong gitu. Kayak sekarang tuh jadi, jadi dia kayak mementingkan dirinya sendiri aja gitu ya. Dia nggak nyadar gitu kalau ternyata dengan dianya bohong akhirnya. Dia bisa merugikan orang lain. Bahkan saya meninggal loh, itu parah banget. Dan salah satu sejawat kita kan guru kita yang meninggal karena memang dia ketemu dengan pasien positif. Yang sempat dirawat dan pergi itu kan. Sampai akhirnya karena dia dokter, dia kan nggak sempat ketemu orang tuanya. Tiba-tiba ayahnya sakit, meninggal. Bahkan kan untuk melihat wajah terakhir aja nggak bisa. Gara-gara apa? Gara-gara ada pasien yang ya dia... Ibaratnya nakal kali ya. Nakal gitu. Akhirnya membahayakan sejawat-sejawat kita di kesehatan. Hal lain, bicara tentang virus yang tidak berperik kemanusiaan tadi. Nih lihat. Enam tenaga medis di Palembang trauma karena ditolak warga. Nih, tenaga medis COVID-19 ditolak warga. Tim medis yang tangani pasien corona di Aceh ditolak warga. Takut tertural corona, tetangga larang pulang tenaga medis RSUP Persahabatan Jaktim. Berita-berita kayak gitu banyak. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Di Jawa Barat, salah satu perumah sakit besar, 52 perawat ditolak untuk pulang ke rumahnya. Nah sekarang mereka ditampung di unit pelayanan kesehatan lah. Kangen nggak mereka untuk pulang kangen gitu. Tapi masyarakat nolak. Sebagian mau pulang ke kosan, ya orang di kosannya juga nolak gitu. Ya padahal mereka yang berjuang gitu. Beda-beda sama yang di luar negeri itu kan ada tuh videonya yang ditepuk tanganin gitu kan. Kayak dihormatin banget gitu kan. Kayak orang-orang mungkin nggak nyadar gitu. Petugas-petugas medis ini juga kan banyak berkorban sebenarnya gitu. Mereka kan ya boleh dikatakan kan orang-orang yang jadi frontliner kan gitu. Untuk hadapi ini gitu. Tapi kan begitu mereka berjuang, mereka mau pulang aja. Nggak bisa gitu. Ini yang lain. Berita-berita lain berkaitan dengan virus ketidakberprimanusiaan yang tadi aku bilang. Jangan kan orangnya yang sudah meninggal pun jasad perawat yang gugur karena COVID-19 sempat kembali ke kamar jenazah gara-gara ditolak warga. Balik lagi ke rumah sakit maksudnya? Iya karena ditolak nih. Di sini berita tragedi sang pahlawan medis jenazahnya ditolak warga. Atau ada yang ditolak warga jenazah COVID-19 dimakamkan di hutan. Jangan kan terhadap orang yang masih hidupnya gitu ya. Nggak hanya terhadap orang yang masih hidup ya. Tenaga medis kan belum tentu positif ya. Yang pasien-pasien positif juga mungkin sebagian banyak yang mendapatkan stigma sosial. Nah ini sekarang jenazahnya pun banyak yang ditolak. Bahkan kemarin di kelas aku cerita di Bandung juga lah gitu. Salah satu daerah di Bandung. Dia ngelepon katanya tuh, Kang gitu, ini sekarang kenapa ya orang-orang gitu? Ayah saya RT, ada salah satu warga meninggal. Semua orang yang kayaknya langsung COVID. Meninggal mendadak gitu kali ya? Iya, meninggal mendadak. Tapi bukan karena COVID. Dia nggak ada keluhan COVID gitu. Dianggapnya COVID. Dianggapnya COVID, terus warga pada nggak ada yang datang untuk taskiah gitu kan. Untuk bantu ngurusin jenazahnya gitu. Jadi sekarang stigma-nya tuh ada yang sakit meninggal gitu. Dianggapnya COVID. Terus dia di sebagian tempat nggak diurusin gitu. Bahkan yang udah positif meninggal gitu ketahuan COVID, nggak mau dimakamin di situ. Ini kan juga satu hal yang bahaya juga kan. Yang di luar virusnya, hal-hal seperti ini juga mesti diperhatikan. Lihat ini nih, Jen. Ini juga berkaitan dengan kita. Penimbunan masker. Ada di salah satu rumah sakit kan, kita dengar beritanya, pegawai negeri, dia nyuri masker dari rumah sakit itu gitu. Udah kesulitan masker. Dia nyuri, terus dia skongkol sama medikal representatif. Ada kan beritanya dulu kan. Terus juga ini nih, penimbunan masker, ya alat-alat kesehatan. Ini kan sekarang banyak terjadi. Iya lah, kita juga kemarin kan susah banget tuh nyari masker. Iya, ya bayangin aja masker sensi. Dulu kan kita beli sekitar 35 ribu sampai 50 ribu kan. Bahkan ada yang 25-27-an. Sekarang harga masker 300, kemarin kita beli berapa? 300 ribu, 350 ribu. Ya kondisi seperti ini, penimbunan masker gitu ya, barang-barang jadi susah. Kenapa ya orang-orang masih ada banyak yang memanfaatkan keadaan gitu ya? Ini lihat nih yang lucu. Di saat kita kesulitan APD, ada pasangan suami istri belanja ya, menggunakan hazmat gitu. Iya kan? Itu yang rame banget gitu. Bahkan itu sempat diungkit sama salah satu obrik figur itu kan ya. Ini juga kan nih. Viral, dua warga di labrak pengunjung mal gara-gara belanja pakai hazmat. Ini ngatau aja temen aku di rumah sakit-rumah sakit pada susah banget gitu kan buat cari APD. Benar-benar irit-irit banget gitu. Kayak harusnya itu kan APD ganti tiap berapa jam gitu kan. Akhirnya demi karena iritnya itu kita akhirnya pakai apd yang lengkap. Pakai masker, pakai hazmat, pakai sarung tangan gitu. Sarung tangannya aja bahkan yang kayak buat bertaman gitu ya, yang lateks gitu ya. Nah ini kan berarti dia salah satu yang terjangkit virus matinya rasa kemanusiaan. Ya karena panik jadi akhirnya jadi mementikan diri sendiri aja gitu. Ini terjadi di kita. Ini juga yang pas awal-awal kan. Lihat nih panik baying. Orang belanja beras sampai sebegitunya. Orang belanja minsan sampai sebegininya gitu. Buat satu RT kali kayaknya. Ini juga yang terjadi. Terus sekarang gitu. Banyak juga kan berita-berita hoax gitu. Nyebar nih, berapa orang ditangkep gara-gara dia ketahuan menyebarkan berita hoax. Kominfo saja gitu, nemuin berapa ratus berita atau berapa ratus artikel tentang hoax gitu. Bahkan masih ingat kan ada salah satu voice note yang dari salah satu rumah sakit. Yang dia cerita bahwa, oh mohon maaf ya. Horor banget sih emang kayak mendebar ketakutan gitu. Takut gitu bilang bahwa salah satu sejawatnya udah ada yang positif. Iya, dan itu kalau gak salah tuh di awal-awal deh. Bahkan di saat kayak kita belum PSBB, belum ada anjuran masker. Jadi bener-bener apa sih gitu kayak tujuan mereka buat kayak gitu-gitu gitu. Ini juga menjadi hal yang, kalau tadi kamu bicara virus corona, serem ya. Gak kalah serem ya kan? Gak kalah serem ya, sesuatu yang tadi aku bilang itu virus, virus baru, virus juga yang berkembang di tengah wabah di luar corona. Menyebar ya. Tapi virusnya ini ya tadilah namanya virus karena matinya rasa kemanusiaan kita. Iya. Kayak gitu cin. Jadi kalau kamu nanya serem gak corona, ya di luar coronanya sendiri ada virus lain yang sekarang pun sedang mewabah di kita. Padahal itu kan kayak kita sama-sama padahal harusnya ya bareng-bareng gitu ngelawan ini sama-sama. Tapi mungkin memang dasarnya manusia dari sifat egoisnya gitu ya. Jadi pengen mentingin diri sendiri gitu. Tapi kalau kayak gitu bisa jadi ya, bisa jadi. Sebagian orang kita meninggalnya bukan karena virus coronanya, Cien. Tapi karena apa? Karena perilaku orang-orangnya yang kayak tadi. Dan mereka mungkin gak sadar loh kalau mereka tuh ternyata dengan mereka begitu, mereka tuh bisa membunuh ya dalam kasarnya tuh. Membunuh secara nyata loh gitu. Kan bukannya tadi dia berbohong. Karena itu membunuh secara nyata. Membunuh tenaga kesehatan karena terkembangan terkembangan virusnya. Kalau orang-orang panik baying terus gitu, banyak orang-orang yang gak bisa makan karena dia gak bisa beli harga bahan makanan itu karena terlalu mahal. Orang-orang yang sakit yang butuh APD bisa masker bedah gitu kan, dia gak bisa beli karena harganya mahal. Akhirnya ya dia juga meninggal karena sakitnya. Tenaga kesehatan, gak ada APD. Jadi dia bisa seperti itu. Dia bisa malah dikenalkan dia sendiri. Karena matinya rasa kemanusiaan di sebagian orang ini bisa jadi menimbulkan kematian di tengah masyarakat kita gara-gara apa? Orang kesehatan mentalnya terganggu gitu ya. Dekresi, bunuh diri, dan lain sebagainya lah. Jadi justru ya ini pun satu virus yang harus kita lawan bersama gitu di luar virus coronanya sendiri. Jadi ya ada mewabah virus lain yang buat aku sih ya ini juga harus kita lawan bersama lah kayak gitu. Harus kasih tau ke orang-orang kalian jangan terlalu kayak gini gitu ya. Ya mestinya sih warga kita kan, bangsa Indonesia itu kan terkenalnya dengan gotong royong ya. Sejarahnya gitu, historinya bangsa Indonesia itu kan terkenal gotong royong gitu. Nah semestinya itu yang harus dikuatkan, semestinya itu yang harus dibangun. Semestinya virus corona itu kan ini musuh bersama ya. Musuh bersama jadi harusnya semua orang bersatu melawan itu gitu. Ya kan, jangan akhirnya egois. Saya akhirnya gak pengen distigmain orang, akhirnya saya berbohong. Ah saya gak mau sakit, maka orang yang suspek atau cenderung bisa kena positif, mendolarkan ke kita, mereka ditolak gitu. Kan gak bisa, itu kan gak ada gotong royong. Ada yang kurang ilmu juga ya, jadi ibarat kayak menyimpulkan sendiri. Atau bisa jadi kemakan hoax-hoax yang ada gitu, akhirnya jadi panik sendiri gitu. Aduh, seram banget ya, semoga cepat berlalu deh si wawahnya. Ya makanya semoga sih warga kita juga muncul kembali ya, semangat gotong royongnya ya. Mereka bersatu, saling bantu gitu ya, yang kurang mampu ditolong gitu kan. Tenaga medis didukung, disupport gitu ya. Pasien-pasien yang positif atau yang PDP yang lagi isolasi mandiri, dibantu gitu kan. Dianterin makanan, ditanyain kabarnya setiap harinya gimana pak, udah sehat belum, cepat sembuh ya gitu. Ada sih beberapa yang udah ada kampanye segitu kayak gitu ya, cuman memang masih sedikit banget sih. Ya, mungkin emang, dan itu hanya tersebar di beberapa kalangan gitu. Ya, tapi aku yakin sih ke depan hal seperti itu akan banyak lah. Karena sejarahnya kan dulu bangsa Indonesia merdeka juga, karena gotong royong gitu. Dan aku yakin nanti ya bangsa kita pun akan seperti itu. Mungkin ini awal mereka nggak sadar gitu kan, ya semoga aja kita doakan untuk hal tersebut hilang gitu ya. Kemudian muncul semangat gotong royongnya. Mereka dukung tenaga medis, mereka dukung warga gitu kan, masyarakat. Mereka support tenaga kesehatan gitu kan, kasih bantuan APD, suplemen. Mereka ngasih donasi juga buat masyarakat terdampak dan lain sebagainya. Ya, amin deh. Insya Allah nanti juga semoga cepat berlalu lah. Kita pasti menang lah lawan corona. Jadi kalau kamu serem tadi lawan corona, aman lah gitu. Selama tadi salah satunya virus di kita itu yang hilangnya rasa kemanusiaan itu bisa hilang. Bisa hilang juga ya. Untuk kemudian dari situ kita bisa bersama-sama lawan corona. Gitu. Oke deh. Ya. Eh udah jenis gini, jadi mau ngopi nggak? Ya, jadilah. Jadilah, mau bikinnya dulu ya. Oke. Sekarang. Yuk. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton